Yo guys, RageJet bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan membahas laptop Ryzen 5 murah terbaik di awal tahun 2024. Sebelumnya kita udah bahas laptop i3, i5, dan i7 alias dari kubu biru. Sekarang gantian, kita akan membahas di kubu merah. Di kalangan Ryzen 5 juga ada laptop yang gak salah menarik, salah satunya ada laptop yang lagi nge-hype banget. Yang lah dari Advan itu, si Workplus ya. Yaudah, daripada bingung dan penasaran, mending kita langsung aja bahas dari laptop nomor 1. Laptop Ryzen 5 murah terbaik awal 2024 yang pertama adalah Advan Workplus Ryzen 5. Ini nih, tersangka yang bikin viewer serah gadget sering komen. Bang, apaan Workplus gak masuk? Bang, Workplus kok gak masuk? Bang, gak di-endorse ya? Well, si Workplus ini memang hype banget ya berkat spek gila di harga 6-7 juta. Bayangin aja, kita bisa dapet spek Ryzen 5 6600H dengan AMD Radeon 660M, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RAM 16GB LPDDR5 6400MHz. Bayangin aja, 7 juta udah dapet RAM 6400MHz. Laptop gaming 10 jutaan aja RAM-nya masih di 4800. Ini 6400. Sadis sih. Artinya, Advan Workplus bakalan kuat banget buat mengajar aktivitas harian kita. Mulai dari bikin laporan, ngedesain di kanvas, sampai mengoleksi tab Chrome hingga 20 biji juga udah bisa. Ya, siapa tau kan mau lomba banyak-banyakan jumlah tab, gabut aja gitu. Terus buat editing video full HD juga bisa. Main game? Juga bisa. Game seperti Valorant, Genshin, atau mentok-mentok GTA V udah bisa kok di laptop ini. Advan Workplus hadir dengan layar 14-inch IPS Full HD 62% sRGB. Untuk kelas 7 jutaan, ini udah oke banget. Nyaman buat dipake nonton film. Terus, baterai 58Wh-nya juga bisa diajak maraton hingga 10 jam non-stop. Mau nongkrong? Bisa. Karena laptop ini juga bikin pundakmu nggak perlu bekerja keras. Karena beratnya hanya di 1,41 kg dengan tebal 1,78 cm. Port-nya juga udah lengkap dan ada micro SD card reader. Laptop Ryzen 5 murah terbaik selanjutnya adalah HP 255 K8. Buat kamu yang lagi nyari laptop serba bisa dan budgetmu 5 juta, laptop ini layak kamu pertimbangkan. Hadir dengan kombinasi jeroan AMD Ryzen 5 5500U, Radeon grafis, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe, HP 255 siap diladenin untuk beraktivitas. Mulai dari bikin laporan di Excel, Zoom meeting buat kuliah, eh masih nggak ya? Ataupun ya yang lainnya lah, sampai mungkin kayak ngedesain di kanva. Semua bisa dilakukan dengan lancar. Editing video juga bisa. Ya walau tipis-tipis lah di video Full HD Premiere Pro. Valorant atau CSGO masih bisa dihajar. Selain performa, HP 255 G8 juga asik buat nonton film. Bukan karena kualitas, tapi karena lebar layarnya di 15,6 inch dengan resolusi Full HD. Udah lega banget lah buat nonton dracor. Ya meskipun masih TN sih, harusnya kan IPS ya, cuman yaudahlah. Terus kalau mau maraton, baterai 41Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 8 jam. Well, kalau ngomongin soal nongkrong, laptop ini bisa dibilang udah cukup ramah lah buat pundak. Karena beratnya di 1,74 kg, yang nggak terlalu ringan banget. Dan tebalnya di 1,99 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop present 5 murah terbaik yang ketiga adalah MSI Bravo B7ED. Disclaimer dulu ya, definisi murah di sini bukan berarti rendah-rendahan harga. Tapi terkait seberapa worth it kita bisa membayar suatu produk. Dan si MSI Bravo ini adalah salah satu laptop yang worth it. Alasan pertama, jeroan kencang dan beneran gaming. AMD Ryzen 5 7535HS yang setara i5-12500H, grafis Radeon RX 6550M 4GB GDDR6 yang mirip RTX 3050, meski masih kalah dikit, dan SSD 512GB M.2 NVMe, serta RAM 16GB DDR5 4800MHz. 10 juta udah bisa mainin game AAA, seperti Assassin's Creed Mirage, GTA V, kalau nanti udah ada, ataupun Far Cry 6. Performa kayak gini juga otomatis bisa buat editing Full HD, bahkan 4K ya. Cuman kalau cari laptop ini buat editing profesional, masih kurang recommended, karena layarnya 15,6 inch IPS Full HD, masih 62% sRGB. Tapi kalau buat gaming, layarnya udah mantep, karena refresh rate udah 144Hz. Buat yang suka bepergian, ini yang jadi salah satu catatan buat si MSI Bravo. sebab selayaknya laptop gaming, si MSI Barpo ini punya bobot yang cukup berat ya, di 2,35 kg, dan tebal di 2,49 cm. Terus, baterai 53,5 Wh-nya juga hanya mampu bertahan di 4 atau mentok-mentok 5 jam, jadi harus standby bawa colokan kalau mau nongkrong lama-lama. Nah, port-nya udah lengkap, dan kekinian. Laptop Ryzen 5 murah terbaik awal 2024 selanjutnya adalah Asus VivoBook E1404FA. Oke, kita kembali ke harga Rp 7 jutaan. Dan di harga ini, ada laptop yang menarik, yaitu Asus E1404FA. Ini laptop yang oke, khususnya buat kamu yang nyari laptop produktivitas dengan bobot yang ringan. Yap, laptop ini beratnya hanya di 1,38 kg, dengan tebal 1,79 cm. Terus, jeroannya juga udah produktif-able. AMD Ryzen 5 7520U dengan Radeon 610M, RAM 8GB LPDDR5 4.800 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang pas buat kebutuhan kerja, kuliah, editing, atau gaming tipis-tipis lah. Itu juga udah bisa. Terus, kalau mau dipakai nongkrong, juga udah asik. Selain karena desainnya yang cakep dan mewah, VivoBook ini juga membawa baterai 42Wh, yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Jadi, kalau lagi mager bawa charger, ya nggak usah bawa. Ya, asal laptopnya di-charge dulu ya. Beralih ke sektor layar, VivoBook A1404FA hadir dengan layar 14-inch TN Full HD dengan 62% sRGB. Well, udah cukup oke buat nonton film, tapi kurang oke buat editing. Apalagi 8 juta cuma dapet TN. Hmm, kayak gimana ya? Untungnya, port laptop ini nggak bikin bingung ya, karena udah lengkap dan juga up-to-date. Laptop Reson 5 murah terbaik 2024 yang terakhir adalah Lenovo Ideapad Slim 5. Di harga 9 jutaan, kita punya laptop ganteng dari Lenovo, yaitu Ideapad Slim 5. Membawa spek yang menarik, yakni AMD Ryzen 5 7530U dengan Radeon 610M, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RAM 16GB LDDR4 3200MHz on-board, laptop ini bisa jadi pilihan yang oke buat kamu yang si paling produktif. Kerjaan jadi sat-sat, kelar semua. Mau itu bikin laporan, PowerPoint, artikel, atau apapun yang bisa ngedatangin cuan, laptop ini udah lancar. Kalau mumet gimana? Ya, tinggal main game aja. Bisa main game Valorant atau GTA V. Mau belajar ngedit? Ya, tinggal buka Premiere Pro. Mau mencurahkan hati dan jiwa ke film atau drakor? Layar 14 inch, WUXGA, IPS 62% dan sRGB siap menemani. Mau pecah rekor maraton nonton? Well, baterai 56,6 Wh-nya bisa dipake maraton hingga 9 jam non-stop. Mau apapun serba bisa dah. Yang penting, ya, gak minta main game AAA aja. Mending sering-sering nongkrong aja deh. Sekalian ngerasain bobot ringan 1,4 kg dengan 1,69 cm untuk tebalnya. Core-nya juga lengkap dan ada SD Card Reader. Bisa save kenangan mantan. Mantan, mantan. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming dan editing di harga 10-11 jutaan yang bisa kamu beli di awal tahun 2024. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa dicek di deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian terbaik yang artinya harganya udah oke, tokonya juga udah trusted. Jadi, silahkan cek aja. Buat yang masih punya saran atau kritik atau mungkin ya rekomendasi, request-an, silahkan drop aja di kolom komentar juga ya. Dan, kalau yang suka, silahkan di-like dan kalau gak suka, silahkan di-slip aja. Kita bertemu di konten selanjutnya ya. Bye-bye! Ya, harusnya Razian 7 ya. Kecuali kalau lagi sepi, mungkin kita nyeri RTX sekarang.